Di acara mobil asik seputar aluni, kali ini anak muda yang luar biasa, namanya Adrian Perkasa, Sarjana Hubungan Internasional, yang sekarang sekarang menempuh pendidikan di Universitas Leiden di Belanda, salah satu Universitas tertua, apa saja yang dipelajari di sana, dan apa insight yang kita bisa dapatkan dari aluni saat ini. Selamat datang, Mas Adrian Perkasa. Apa kabar? Ya, danurum, 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 jadi saat ini saya di negeri Belanda, di kota tinggal di kota Leiden. Ya, kota Leiden mungkin buat sebagian kalangan, khususnya orang-orang, para peneliti di bidang sejarah dan hukum itu, ibarat kata itu mekahnya kalau kita mau studi tentang hukum atau sejarah Indonesia. Dan kebetulan sekali saya dapat pekerjaan sebagai peneliti di sini, dan juga dapat beasiswa untuk S3, menurutkan S3 di sini. Di bidang khususnya sejarah Indonesia. Tapi, nah ini yang jurusan yang kemudian saya pikir saya sangat beruntung, karena ini jurusan yang legendaris, dan banyak menentukan nasib Indonesia, karena ini dulu namanya indologi ya. Mungkin kalau kita pernah dengar, apa namanya, hukum adat, kemudian dengar perannya, senuk hurkronya dalam menakbukan aja, nah itu para profesornya dulu di jurusan saya ini. Dan ya itu tadi, saya sekarang banyak meneliti tentang sejarah Indonesia, khususnya yang terkait sama Majapahit, atau yang terkait sama nasionalisme, kewayang, dan kebudayaan Jawa khususnya. Kenapa Belanda? Kenapa kok tidak di negara lain? Setahu saya, memang Belanda banyak menyimpan cerita-cerita manuskrip-manuskrip yang sangat bernilai tentang Indonesia. Apa alasannya itu, atau ada alasan yang lain? Ya, jadi sebenarnya awalnya saya bahkan bermimpi aja nggak berani. Maksudnya, jujur, saya sendiri agak tertati-tati ya, khususnya dalam belajar bahasa asing. Karena saya dulu sekolah sebelum di Surabaya, yaitu di Sulawesi, yang bahkan pelajaran bahasa Inggris pun tidak rapat. Tapi Alhamdulillah, terus kemarin beberapa waktu yang lalu sempat banyak berinteraksi, khususnya setelah menekuni dunia akademis di bidang sejarah dan hubungan rasional itu. Saya ketemu dengan banyak peneliti berkolaborasi dengan mereka, dan malah dulu awalnya saya sebenarnya masuk di Princeton University di Amerika. Princeton itu kan termasuk Ivy League ya, termasuk 10 besar ranking dunia, atau lebih bergensi atau gimana. Tapi ya, selain waktu itu terbentuk biaya, tentu S3 yang mahal ya, terus habis itu profesornya sendiri bilang gini, kamu kalau daripada susah-susah malah menyarankan, beliau menyarankan bahwa kenapa di Leiden sekalian. Kamu kan juga sudah kenal beberapa orang profesor di sana, dan kenapa kok harus di sana? Nanti daripada kamu cari duit di Amerika, kemudian kamu tetap harus ke Belanda, yaitu tadi karena Cah Anang sampaikan, ada banyak sumber-sumber sejarah, baik berupa manuskrip, arsif, dokumen, dan lain sebagainya itu yang ada di sini. Sehingga nanti daripada kerja cari uang dua kali gitu kan, kenapa nggak sekalian langsung aja di situ. Dan ya Alhamdulillah lah, ternyata malah memang rezekinya di sini. Dan ya itu tadi, saya sangat beruntung sekali gitu ya, sebagai peneliti di bidang masa lalu, yang katanya orang-orang anak-anak hari ini kan anak-anak gagal move on gitu ya, sejarah kan masa lalu. Itu ternyata sangat meuntungkan, terutama di masa pandemi kayak begini ya, ketika semuanya disuruh work from home, kan otomatis hanya lab yang buka, atau kemudian kalau untuk teman-teman di antropologi, yang melakukan penelitian etnografis, harus fit walk ke daerah gitu kan, itu pasti akan sangat susah. Nah, ini saya amat sangat bersyukur, karena penelitian saya tetap jalan, ya karena kampus dan beberapa instansi, seperti perpustakaan, asib nasional negeri Belanda, dan lain sebagainya, itu masih sangat melayani kepentingan-kepentingan peneliti, walaupun dengan sangat terbatas, dan sangat ketat ya, di tengah lockdown, yang nggak selesai-selesai di negeri Belanda ini. Tapi ya tetap jalan, Alhamdulillah, jadi ya itu tadi, ternyata benar ya, karena memang kan kalau udah profesor gitu, mereka sudah senior, sudah tahu pengalaman, saran-saran ya itu tadi, yang disampaikan, kenapa harus diladen itu tadi, ya ternyata benar, sangat amat ngefek gitu loh, ketika hari ini. Dan Alhamdulillah, saya tetap produktif ya, khususnya, ya memang sangat turun ya, istilahnya kalau dibanding tahun lalu, sebelum lockdown gitu ya, baik tulisan maupun kegiatan yang bisa saya terlibat di dalamnya, tapi yang jelas, kalau dibandingkan teman-teman yang lain, yang harus ke lapangan, atau ngambil sampel di lab tertentu gitu kan, saya masih termasuk yang beruntung. Ya, itu tadi, apa namanya saya, kalau untuk jurusan Indonesian Studies, atau dulu zaman Belanda itu kita, atau zaman penjajahnya itu dikenal sama jurusan Indologi, saya sekarang terafiliasi ke jurusan tersebut, setelah sempat mengalami transformasi, khususnya setelah masa kolonialisme berakhir. Tetapi itu tadi ketika, apa namanya, justru dengan masuk itu, saya jadi bisa sedikit-sedikit mengikuti, bagaimana pola pikir para orang-orang Belanda zaman dulu ya, ketika mengelola Indonesia, ketika kemudian mengatur Indonesia, kemudian ketika kemudian investigasi apapun terkait Indonesia di jurusan ini. Dan hampir semua amtenar zaman dulu, apa namanya, pegawai-pegawai pemerintahan, apapun bidangnya, nggak cuma sejarah gitu ya, baik yang dari ekonomi, polisi, hakim, jaksa, itu kan dulu istilahnya yang paling elit itu di sini, di Leiden Indologi itu, dan sebelum hampir semua waktu itu gubernur jenderal setelah tahun 20-an, itu biasanya lulusan sini. Karena apa namanya, ya belajarnya sudah banyak dipekali, dipekali pelajaran bahasa, dipekali pelajaran, apa namanya, hukum-hukum adat, masyarakat gitu kan. Jadi banyak yang kemudian menjadi pemuka-pemuka pejabat, bahkan tidak hanya orang Belanda yang suka di sini, tapi juga orang-orang kita gitu kan. Misalnya orang-orang Indonesia sendiri, hampir semua misalnya, Mr. Indresten itu ya, itu sarjana hukum, maupun sarjana bahasa, sarjana budaya, di apa namanya, orang-orang Indonesia itu, yang kita kenal sebagai pendiri bangsa kita itu, atau yang ada di banyak badan penyelidik usaha persiapan kemerdekaan Indonesia, maupun kemudian masa-pasca kemerdekaan, itu hampir semuanya sekolahnya di sini. Dan saya semakin, ya istilahnya kalau dulu saya sekolah SMA itu kan merasa gitu ya, bahwa saya sekolah di sekolahnya bapak-bapak bangsa atau pendiri bangsa Indonesia, ada Bung Karno, ada Cak Ruslan, Abdul Ghan, dan lain sebagainya yang hebat-hebat itu, ternyata apa namanya, kemudian saya semacam desavu gitu ya, maksudnya ketika iklimnya ya memang hampir sama gitu ya, bahkan kayak di apa namanya, di sini pun juga kalau lihat model dosen-dosennya gitu kan, kemudian saya juga sempat ikut mengajar masuk beberapa kelas di sini, itu juga iklimnya ya kayak model-model di waktu saya SMA gitu kan. Jadi nggak merasa kaget berarti ya? Iya, nggak kaget gitu kan. Jadi tiba-tiba kan kalau apa namanya, kadang-kadang kalau di pengalaman saya kuliah di Indonesia lah misalnya gitu, itu kalau nggak gurunya yang aktif banget, monoton gitu kan, apa dosennya gitu kan, itu mahasiswanya yang agak kurang. Bila di sini itu hampir semuanya mahasiswa itu apa namanya, saling adu argumen itu biasa. Malah dosennya kalau mahasiswanya nggak argumen itu malah aneh gitu loh. Jadi itu yang kemudian bikin saya ingat gitu, waktu awal-awal masuk SMA 2 itu kan juga begitu ya, malah disuruh waktu itu presentasi gitu kan. Itu yang kemudian saya pikir, wah ini timel banget gitu loh. Saya pas banget gitu momennya ketika kuliah di sini, kemudian juga ya waktu teman-teman SMA 2 ini lagi semangat-semangatnya, terutama ikatan alumni-nya ini. Cadrian, siapa pahlawan Indonesia yang pernah kuliah di sana ini? Ya mulai dari misalnya kayak apa namanya, ya walaupun nggak apa, kayak misalnya nama-nama jalan lah, misalnya Yohanes Latuhar-hari gitu kan, itu dari sini. Ahmad Subarjo juga dari sini gitu. Bahkan ya nama-nama orang Supomo, Menteri Kehakiman Pertama itu juga dari sini. Maria Ulfah Santoso itu kan, Mr. Inder Rehten, al-sarjana hukum perempuan pertama dari Jawa itu kan, itu juga dari sini Menteri Sosial itu kan. Pak Syahrir itu juga dari sini, tapi kan nggak lulus gitu ya. Sudah diminta Hatta untuk pulang gitu kan, karena waktu itu ya ada masalah politik di tahun 30-an gitu kan. dan misalnya kayak yang sangat legendaris menurut saya, tapi kurang banyak terekspos itu Sosro Kartono itu ya. Sosro Kartono itu orang hebat, maksudnya dia kakaknya Kartini, yang kalau kita lihat filmnya itu kan, ada anak SMA 2 juga main film Kartini juga. Itu juga yang main kakaknya Sosro Kartono itu, dia poliglot ya, bisa katanya lebih dari 20 bahasa di dunia katanya. Dan Pak Sosro Kartono ini juga terkenal, apa namanya, gurunya Pak Karno, Bung Karno, karena memang berinteraksi, kemudian sepulangnya dia ke Indonesia, dia tinggal di Bandung ya. Ketika itu Soekarno habis dari Surabaya, kan bingung ke Bandung, Pak Sosro Kartono itu yang kemudian, ya itu tadi, seolah-olah kayak sebelumnya kita lihat orang-orang itu, nama itu jauh kan. Sama sebelum saya masuk SMA 2 gitu kan, kita lihat nama orang-orang yang jauh, begitu kayak, oh ini orang-orang hebat, tapi begitu masuk sekolah, oh iya harus begini gitu ya. Maksudnya, oh ternyata dulu pernah begini ya, kita pernah mengalaminya. Istilahnya dulu pernah di Ospek ya, Ospeknya sama kayak begini, atau mungkin dulu lebih parah gitu. Nah itu yang apa namanya, yang membuat saya semakin termotivasi lah istilahnya, dan juga intinya banyak yang harusnya istilahnya oleh orang-orang Indonesia itu diklaim balik, maksudnya. Karena kan itu kan kekayaan kita gitu kan disini. Dan mereka sendiri sebenarnya sangat hari ini, terutama dengan isu-isu hari ini itu sangat, pihak pemerintah Belanda sangat terbuka sekali, apalagi universitas ya. Kalau misalnya kita pihak Indonesia itu ingin mengklaim dan ingin mendapatkan kembali pengetahuan-pengetahuan yang ada di situ, malah sangat membuka lebar gitu ya. Tinggal kitanya, orang Indonesia-nya ini antusias nggak sih sama itu, atau yaudah biasa aja ya, tinggal kita sekarang bola di kita sih momentumnya itu. Selama, tadi ada yang menarik mengenai Cak Adrian cerita bahwa ada latar belakang mereka ke Indonesia. Jadi penjajah itu datang ke Indonesia gitu ya. Nah setelah Mas Adrian ada di sana, seperti ini terus mempelajari sejarah, apa yang motivasi mereka dan apa niat tersembunyi mereka tentang menguasai Indonesia itu sendiri? Gini ya, misalnya kadang-kadang kita kalau belajar sejarah, dan ya terutama kalau kita yang nggak seberuntung, saya mendapat privilis dan mendapat pelajaran sejarah sejak SMA itu ya, karena kurikulum berbasis kompetensi itu kita benar-benar diajarkan misalnya oleh guru-guru kita, Pak Hirman salah satunya gitu kan, yang masih ada mengajar, aktif mengajar sampai hari ini, itu untuk berpikir kritis gitu ya, dan maksudnya tidak harus benar-benar sesuai textbook menghafalkan, tapi kita ditantang untuk melihat gitu kan, sisi lain-sisi lainnya gitu kan. Asal ya selama ada datanya, dan kamu bisa membangun merekonstruksi narasimu dengan argumen yang baik gitu kan, kenapa nggak gitu kan. Dan waktu itu, ya apa namanya, masih ingat sekalian flashback gitu ya, itu tentang terkait peristiwa 65 waktu itu, kan cukup sensitif ya waktu itu, apalagi untuk anak SMA, dan belum banyak sosmed loh waktu itu. itu kan rasanya nggak mungkin dibahas di kelas, tapi ternyata sangat progresif ya SMA 2 itu tadi, pastinya menyambut kurikulum berbasis kompetensi, itu tidak cukup progresif, dan saya cukup amas gitu ya, apalagi dan waktu itu koleksi perpustakaan SMA 2 cukup banyak, dan saya dapatkan ternyata, dan saya waktu itu argumen, ya pengen coba aja ngecek sejauh mana, saya ingin mengkritisi peran Soekarno yang menurut saya waktu itu bertanggung jawab pada peristiwa 65, karena ada satu buku ya waktu itu yang di SMA 2 sebenarnya juga memperlihatkan alih itu. Di situlah yang kemudian saya lihat, bahkan Soekarno yang legendaris, yang hero seperti itu aja, punya celah gitu loh untuk dikritisi, ya manusia kan namanya. Sama seperti Belanda gitu tadi, Belanda itu kan kadang kalau kita cuma baca buku sejarah, itu seolah-olah kan semuanya musuh kita, seolah-olah kayak binar gitu loh, posisi binar satunya hitam, Indonesia yang putih gitu kan, semua Belanda hitam. Padahal misalnya kalau kita tahu ada satu sosok yang juga lulusan indologi laygit, dan menariknya ternyata barusan saya telusuri, tahun 1905 dia itu pernah sekolah di HBS, HBS yang sama seperti Soekarno, ya berarti kan SMA 2 hari ini gitu kan, itu juga apa namanya, namanya fanmuk, itu sebenarnya sejak awal sangat percaya bahkan, karena bapak ibunya itu tidak kembali ke Belanda, dua-duanya menikah di Indonesia, punya anak si fanmuk itu di Semarang lahirnya, dia sekolah dasar ELS itu di Malang, kemudian sekolah lanjutannya di HBS Surabaya, dia itu cuma ke Belanda, ke Del, sama Leiden itu cuma untuk kuliah. Setelah itu sisa waktu karirnya itu dihabiskan, yang menurut dia kan itu pihak Belanda yang itu, walaupun dia totok bukan Indo, saya merasa bahwa dia ini orang Indonesia, maksud saya orang Jawa, dan masih banyak sebenarnya orang-orang kayak gitu, di hari ini yang masih hidup, saya barusan dua minggu lalu ketemu sama orang-orang model kayak gitu, yang benar-benar lahir, bapak ibunya kerja di sana, bahkan mungkin sejak kakek nenek itu juga ada di sana, tapi asli Belanda bukan Indo, dan merasa bahwa, ya aku ini orang Jawa loh, maksud saya gitu loh, aku ini orang Surabaya, bahkan misalnya, oh kamu sekolah di SMA komplek, itu namanya dulu, cerita itu, HBSW, dan lain sebagainya, bisa itu, karena dia tinggalnya di Kusuma Bangsa. Nah ini yang apa namanya, kayak fanmuk itu dia percaya bahwa Indonesia memang pada suatu ketika memang harus merdeka gitu loh. Nah dan itu yang progresif-progresif seperti itu, itu ada banyak gitu ya, terutama yang mereka ya memang lahir di sana gitu, lahir di Indonesia gitu, apalagi sekolah di Indonesia, dan memang merasa pada suatu ketika harus merdeka. Nah masalahnya kan kemudian gak semua pihak Belanda juga seperti itu. Yang kolot itu juga banyak gitu loh. Kalau dokter Dawes Dekker itu gimana? Nah kayak Dawes Dekker itu lebih radikal lagi ya, itu memang harus merdeka saat itu juga, gak ada alasan bahwa orang Indonesia kurang apa namanya, belum matang atau enggak, nah kayak model-model si siapa namanya ini, fanmuk itu kan percaya harus lewat pendidikan. Nah sedangkan Dawes Dekker kan memang harus segera merdeka. Mereka sama-sama punya visi yang sama, tapi kan Dawes Dekker ya, dia bukan pegawai pemerintahan ya, dari awal memang partikelir gitu kan. Nah rata-rata hampir semua Belanda yang saat itu percaya, terutama yang pernah tinggal di Indonesia percaya bahwa suatu ketika ini harus merdeka. Tapi kan yang generasi yang lain gitu kan, terutama yang dari pihak bisnis ya, karena menguntungkan sekali Indonesia ini gak mau. Nah awalnya kedatangan VOC itu kan kompeni ya, sama kayak misalnya MNC hari ini, VOC itu kan dibilang salah satu multinational corporation pertama di dunia. Nah kemudian ketika tahun 1800-an setelah khususnya pasca perang di Ponegoro, 1799 VOC bangkrut, terus kalau bahasa hari ini bahasa ekonominya kan dibelot sama negara Belanda. Tapi kan habis itu Belanda dijajah Perancis. Habis itu Belanda merdeka lagi, ada perang Jawa, perang besar. Nah sejak itu udah namanya Hindia Belanda, dan memang waktu itu Belanda bener-bener sangat kekurangan tahun 1830 itu, kehabisan dana untuk perang Jawa di Ponegoro, perang Bonjol di Sumatera sama perang Belgia, Belgia mengisahkan diri di sini. Butuh duit banget gitu kan. Sebagai negara gitu kan dia melihat, wah ini ada jajahanku yang habisannya kita harus manfaatkan nih. Kalau dulu mungkin sebelum tahun 1799 itu mungkin yang banyak itu rempah-rempah istilahnya. Tapi setelah tahun 1800-an itu yang paling banyak itu ya kayak hasil perkebunan, gula, terus kopi, tembakau, teh, candu, bahkan yang kemudian itu yang menguntungkan sekali buat pemerintah Belanda. Dan itu kita harus akui ya memang sistem itu jahat. Dan ini yang kadang-kadang pihak Belanda sendiri nggak mau bilang bahwa kita lo ngasih kamu pendidikan, tapi diapa-apakan coba Belanda nggak punya Indonesia. Tahun-tahun itu selesai Belanda. Kekayaan alamnya ada di sini. Artinya menguras kekayaan Indonesia memang untuk pendapatan negara Belanda waktu itu. Dan pihak Belanda sekarang sendiri sangat mengakui. Masa-masa VOC yang dulu itu dibilang masa kejayaannya Belanda, karena menciptakan VOC punya New Amsterdam yang sekarang New York, itu sekarang di beberapa buku-buku sejarah Belanda pun sudah banyak dihapus. Nggak mau mereka menyebut lagi masa kejayaan. Karena diapa-apain yang mereka akui bahwa itu jahat. Di satu sisi mikir jahat, tapi di satu sisi jahat. Tapi VOC itu perusahaan sebetulnya. Jadi Indonesia waktu itu ditaklukkan oleh sebuah perusahaan, perusahaan multinasional. Dan waktu itu proses penaklukannya pun berbeda-beda. Itu yang harus kita sadari juga. Dan tidak langsung, tapi bertahap. Sama misalnya di Mataram, mereka sebenarnya perjanjian. Tapi lama-kelamaan, khususnya setelah VOC ini dibelot keperintah Belanda, dan yang lain itu, yang late kolonial, dia bilang imperialisme. Kemudian akhirnya semua negara Eropa itu lagi ngetrend. Kalau kita imperialisme itu murni, kemudian jadi taklukannya. Dan berusaha memang kemudian diekspansi seperti Indonesia hari ini. Yang terakhir kalah itu kan ajaib memang. Oke, apa dari sejarah yang kita pelajari, yang setelah Cak Adrian berada di sana ternyata beda? Ada nggak? Ya itu tadi istilahnya banyak sekali yang istilahnya, kalau dulu kita gampang sekali bilang, oh Belanda itu jahat itu. Atau kemudian orang ini jahat, tapi kita benar-benar bisa melihat bahwa sama seperti manusia pada umumnya, orang itu pasti ada sisi positif dan negatifnya. Dan ini yang saya pikir pendekatan-pendekatan seperti ini yang penting. Misalnya saya tadi ngobrol, dan seringkali misalnya ngobrol dengan guru-guru sejarah, salah satu guru sejarah di Jawa Timur yang paling aktif itu Pak Hirman, Kepua MGMP duluan, guru. Itu juga saya selalu sampaikan, bahwa misalnya kalau kita ngajar 10 November tentang pertempuran Surabaya, itu kita juga harus berani rekognisi. Kita harus berani rekognisi bahwa ya memang dalam pertempuran itu pasti ada yang namanya kekerasan. Kita nggak bisa sepenuhnya mensakralisasi itu. Masanya itu sudah lewat. Dan kalau kita ngajarkan, menurut saya ini, menurut argumen saya, kalau kita terus mengajarkan mengglorifikasi pertempuran atau revolusi dan lain sebagainya, itu kita akan kehilangan merekognisi, kehilangan jarak untuk mengakui bahwa kita pun di dalam situ, itu terjadi hanya kekerasan. Dan pendekatan-pendekatan seperti ini kan saya pikir perlu ya, khususnya kayak misalnya menyelesaikan konflik Papua misalnya. Kalau kita terus-menerus melakukan pendekatan sama seperti sebelum-sebelumnya, saya yakin sekali pendekatan Papua itu yang terutama dilakukan oleh pemerintah hari ini, itu tidak bakal efektif. Peringatan 10 November yang biasanya kita selalu tampilkan dengan perjuangan, perang, tembak-menembak, dan lain-lain, itu menurut Mas Adrian bagaimana? Kalau saya tadi lihat glorifikasi itu, menurut Mas Adrian, Cak Adrian ini kurang tepat. Bukan kurang tepat sih, jadi lebih pasnya itu kurang lengkap. Kan kita selalu disuguhi yang narasi tunggal seperti itu. Tapi kita tidak pernah melihat bahwa orang-orang seperti Soekarno, itu kan bilang bahwa, Soekarno sendiri bilang bahwa untuk perjuangan Surabaya, dia bilang, kita kehilangan perjuangan, tapi kita mengalahkan perjalanan. Karena perang revolusi itu tidak hanya bersenjata. Ada perang diplomasi juga yang panjang dan melelahkan. Perang diplomasi yang panjang dan melelahkan itu juga harusnya dapat tempat. Misalnya saya seringkali kalau masuk ke kelas-kelas awal kuliah di kampus-kampus Indonesia atau kemudian ke sekolah-sekolah Indonesia, paling gampang itu saya selalu ngecek, coba sebutkan 10 nama pahlawan. Hampir semuanya itu pahlawan, orang-orang yang memang terlibat perang. Ya itu bagus, tapi kan kita juga nggak bisa singkirkan atau kita nggak bisa abaikan orang-orang yang aktif juga misalnya di bidang pendidikan. Yang aktif juga di bidang kesehatan. Kayak siapa namanya, ya Latuhar Hari itu kurang hebat apa itu orang Ambon yang jadi minoritas sekali ketika mayoritas orang Ambon itu memilih untuk membela Belanda dan masuk kemudian mendeklarasi Republik Maluku Selatan lewat tentaranya. Latuhar Hari itu ahli hukum dan meyakini Indonesia. Dan itu kan keren menurut saya. Dan kayak Soekarno itu. Soekarno sendiri kan nggak pernah ikut perang. Artinya kita kalau memperingatan 10 November atau 17 Agustus, itu dengan kita membawa tema glorifikasi di mana ada yang jahat dan ada yang baik antara hitam dan putih. Kan begitu ya. Itu menurut Cahat Rian, sebetulnya perangnya bukan hanya itu. Kita kurang lengkap menggambarkan perang. Apalagi kalau untuk kelas SMA ya. Kalau untuk kelas SD oke lah. Istilahnya itu boleh kalau untuk SD. Kita butuh simbol ya kan. Tapi kalau SD, SMP, SMA diajari begitu, saya sebagai murid ya bosan. Tapi ada juga perang-perang diplomasi. Itu Cahat Rian ya? Iya. Oke. Terus juga perang kemanusiaan. Perang kemanusiaan. Pendidikan. Cahat Ruslan itu kalau nggak ada Cahat Ruslan sebagai jurnalis misalnya. Waktu itu, itu kita nggak bakal tahu. Dan waktu itu sebelum dipercaya sebagai orang kepercayaan Soekarno atau jadi profesor di bidang sejarah, Cahat Ruslan juga aktif di diplomasi. Itu kan orang hebat juga. Artinya ada juga perang pendidikan juga ya? Seperti ya. Riawantoro, Dr. Dawes Dekar. Itu perang juga mereka sebetulnya ya? Dr. Sutomo. Dr. Sutomo itu kita abadikan sebagai nama rumah sakit di Jawa Timur. Itu bukan karena beliau itu mendirikan Budi Utomo. Tapi karena keaktifan beliau itu setelah pulang dari Belanda, setelah dapat gelar dokter itu, kemudian dia kan ngajar di Surabaya dan banyak melakukan hal terutama untuk pendidikan orang-orang kampung. Nah itu kan hebat-hebat banget. Menarik. Untuk itu, cerita-cerita Cahatrian ini menurut saya sangat inspiratif. Pandangan kita bahwa yang namanya perang yang di sejarah-sejarah itu kan glorifikasi saja ya? Ya. Hitam. Ya nggak salah kan itu. Menurut saya itu juga. Nggak salah. Tetapi ada perang-perang yang lain gitu ya. Perang ekonomi barangkali. Ya, dan apalagi hari ini kan. Misalnya kayak kita sangat banyak, ya itu tadi karena kita terlalu banyak menghafal, terutama kayak menghafal yang dihafalkan itu perang-perang, akhirnya kayak perang ekonomi gitu kan. Kita nggak tahu bahwa sebenarnya kayak dokter Sutomo dan kawan-kawan lulusan HBS lainnya, ada Raden Mas Tunjoto dan lain sebagainya gitu kan. Yang waktu itu di Surabaya, Residen Sudirman itu kan juga lulusan HBS juga itu. Itu kan juga mendirikan misalnya Bank Nasional pertama kan di Surabaya, namanya BNI itu kan. Bank Nasional Indonesia yang diharapkan nantinya menjadi bank sentral, menggantikan daya FAS sebab kalau misalnya Indonesia merdeka suatu saat nanti. Nah ini yang kemudian jarang sekali dibahas, padahal ternyata kan itu ada. Dan padahal tahun-tahun 30-an kan waktu itu juga ada Great Depression ya, krisis besar, dan itu kan harusnya gimana sih secara ekonomi orang-orang perigumi yang saat itu merana semakin miskin, dan kita bisa lihat bahwa ternyata memang jahat banget, maksudnya pemerintah kolonial itu kita bisa lihat sebagus-bagusnya pemerintah kolonial tetap yang mereka mengutamakan orang Eropa dulu kan daripada orang-orang kita. Tapi memang peran Belanda juga seperti membangun jalan dari Anjer, Panaruka, itu kan juga membangun infrastruktur sebetulnya. Dan itu fenomenal kan? Kita selalu melihat bahwa Dendels yang jahat itu loh. Kalau di buku-buku sejarah gitu kan? Bahwa sebenarnya waktu itu Dendels itu kan dia wakil Napoleon kan? Ketika Belanda di Jajah Perancis, dia itu wakil Napoleon di sini, di Jawa gitu kan? Dan hanya dalam waktu satu tahun kok bisa bikin proyek fenomenal itu? Kan nggak pernah benar-benar dicek. Apakah benar-benar, pertama apakah benar-benar proyek itu dimulai dari nul? Atau jangan-jangan dia cuma ada bagian ruas-ruas jalan tertentu yang cuma diperkeras dengan makadam, dengan batu-batu. Atau, nah ini yang terutama ketika lebih ke teknis lagi, apakah kemudian Dendels itu bisa melakukannya sendiri, memaksanya kalau misalnya dia tidak berkolaborasi dengan penguasa-penguasa lokal? Nah ini, penguasa-penguasa lokal ini kan juga orang kita sendiri juga kan? Yang ini yang kemudian dikritik sama Doos Dekker, Doos Dekker yang multatuli gitu kan? Iya, 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 iya. Ternyata, nah kemudian itu muncul satu generasi baru pejabat kolonial yang dari Leiden sini yang bilang bahwa, wah kita harus mereformasi sistem ini, karena sistem bupati penguasa lokal ini ternyata menyusahkan banyak pihak. Tapi diapa-apakan ya, tetap itu saya bilang jahat, cuman kita ya jangan blaming jahatnya. Kita harus lihat bahwa bangsa kita sendiri ya juga berperan setelah di situ. Saya pengen membahas lebih banyak ini, Cak, seperti perang di Ponegoro dan lain-lain. Tapi mungkin kita lain waktu ini, kita harus punya waktu khusus ini. Tapi untuk kali ini, dulu S1-nya Mas atau Cak Adrian di mana dulu? Saya di Universitas Erlangga di Ilmu Sejarah dan Ilmu Hubungan Internasional. Jadi masih nyambung ya? Iya, makanya saya sangat nyambung sekali. Tapi ya dulu awalnya ya nggak dibolehin sama ibu saya. Ini menarik, mau coba ceritakan ini. Gimana, kenapa kok tidak dibulihkan dan bagaimana ini yang terjadi sampai akhirnya memutuskan? Ya sudah deh, aku ngambil jurusan sejarah. Iya, jadi sejak sebenarnya memilih SMA itu dulu itu saya sudah mengalami diskusi sama orang tua dulu kan. Ya itu kebetulan waktu SMP saya dapat dhanam cukup baik yang sehingga punya privilege untuk milik sekolah gitu kan. Dan waktu itu kan guru-guru saya di SMP saya itu selalu bilang gini, kalau kamu pengen berkarir, belajar yang baik, berprestasi di bidang akademik, karirnya bagus, di profesional, masuklah sekolah sebelahnya SMA 2 gitu. Nah, kalau kamu pengen terkenal, pengen populer, pengen artis, pengen jadi, pokoknya pengen senang-senang sekolah, masuklah SMA 2. Saya jujur, ya pengennya masuk SMA 2. Nah, waktu itu apa namanya, karena memang menurut saya apa namanya, ya kapan lagi gitu ya, maksudnya mas SMA itu kan katanya masa paling indah gitu. Tapi ya ternyata ketika masuk, apa namanya, ketika saya dibilang itu, dan saya sangat beruntung sekali gitu ya, waktu itu benar-benar masuk di sekolah yang benar-benar impian, ya waktu itu ketika SMA lihat senior-senior SMA itu, ya pilihan saya cuma satu gitu kan dalam pikiran saya, dan waktu itu dia diajari oleh orang tua saya, Bapak, ya yang penting kamu tanggung jawab gitu kan. Dan alhamdulillah ternyata anak sekecil itu kemudian disuruh mengartikan tanggung jawab itu seperti apa gitu kan, ya kemudian itu nyari-nyari-nyari, dan kok menurut orang tua saya dipikir ya, saya cukup bertahun-jawab dengan pilihan saya gitu kan. Nah ketika beda, kemudian ketika masuk kuliah, kuliah ini kan menentukan banget gitu, kalau menurut orang tua gitu ya, arah mana gitu kan waktu itu. Dan waktu itu saya juga alhamdulillah punya privilege juga ya, karena gini-gini ya pernah jadi tim Olimpiade Biologi lah dulu di SMA gitu kan. Berarti dulu di SMA-nya A2 berarti? Iya, IPA. Oh sudah IPA ya? Tidak ada dua-dua ya? Belum, tapi ya memang kemudian namanya memang biologi gitu ya, istilahnya dulu masuknya itu juga gara-gara sejak kelas satu itu ikut Olimpiade Biologi, selain basket juga ya waktu itu. Itu apa namanya? Maaf, kalau untuk orang tua, ayah, dokter kan? Dokter ya. Kenapa tidak mengikuti jejak Bapak, Ayah? Nah gara-gara sekolah di SMA-nya A2 itu saya kemudian benar-benar, terutama ya setelah aktif di organisasi, kemudian ya waktu itu dari naik kelas 2 setelah selesai saya dari OSIS itu, kemudian saya ikut pemilihan Cak Danding Surabaya gitu kan, dan alhamdulillah juga terpilih gitu. Terus kemudian berinteraksi dengan banyak orang gitu kan, ya sama senior-senior, SMA-nya juga banyak gitu kan. Lihat bahwa ternyata pekerjaan itu nggak cuma dokter gitu, dan banyak yang mengasihkan, dan salah satunya kepikiran waktu itu, passion saya yang memang di dunia percandian, di dunia perwayangan, begitu-begitu gitu. Itu sejak kecil saya sukanya begitu. Terus habis itu bilang, oh ternyata ada jurusan sejarah gitu. Itu kemudian ya orang tua, terutama ibu ya, waktu itu yang benar-benar khawatir kan. Tapi yang namanya anak muda, waktu itu khawatiran itu dijawab dengan debat, akhirnya nggak selesai-selesai. Akhirnya muncullah keputusan ya, waktu itu juga, kan ada PMDK prestasi itu ya. Apa namanya, sebenarnya istilahnya saya dengan berbekal sertifikat-sertifikat lomba itu ya masuknya masuk banget gitu ya di kedokteran gitu istilahnya. Cuman saya masukkan itu di jurusan sejarah yang sangat tidak populer waktu itu. Misalnya waktu itu masih ingat sekali, ada lima kursi yang tersedia, yang daftar itu cuma dua. Pasti masuk kan. Terus itu ya tetap anu gitu loh, kamu nanti mau makan apa, sejarawan itu opo gitu kan. Nggak terlalu memang di Indonesia kita masih belum banyak pekerjaan-pekerjaan yang benar-benar sesuai passion kita gitu loh. Nah kemudian akhirnya istilahnya ibu saya kemudian cari, kamu nggak pengen yang lebih, apa namanya. Ya itu loh, kamu kan banyak dibully. Saya juga jujur merasa dibully juga waktu itu. Yang mengalami pembulian gitu, sama teman-teman gitu kan. Terutama dulu, saya juga populer gitu kan. Tiba-tiba mau masuk jurusannya sangat tidak populer gitu kan. Di kalayak lain masuk manajemen, teknik, arsitektur, sipil, sebagainya. Terus saya bilang ke dokterannya. Terus saya bilang ke ibu saya, mungkin saya bakal masuk kuliah, tapi yang grade-nya sama, mungkin sama kayak dokteran, tapi sosial waktu itu. Saya benar-benar pengen sosial banget. Dan waktu itu passion saya, waktu itu bilangnya ya sejarah gitu kan. Kemudian sejarah apa hubungannya sama, saya lihat waktu itu yang tertinggi itu manajemen, sama HI, anggatan saya itu dulu. Wah, HI itu kemudian saya tanya-tanya, senior-senior sama dua juga gitu kan. Ternyata apa namanya, HI ini ya sejarah, tapi sejarah dunia. Wah, aku masuk aja gitu kan. dan ikut yang apa tes UMPTN gitu kan. Itu juga ya ternyata masuk. Dan akhirnya ya pilih dua-duanya itu. Ya saya dengan memilih dua-duanya, artinya saya tanggung jawab gitu. Maksudnya nggak melepas salah satu, karena kan saya mengambil kursi orang gitu kan. Saya tinggalkan gitu. Ya seperti itu sih, Mas. Ya pokoknya ada sejarahnya. Itu berapa bersaudara, Cak Atriani? Saya berdua, Cak. Adik, adik, kakak? Adik, adik. Di kedokteran, adik? Kesehatan masyarakat. Sekarang ya hubungannya sama K3 itu. Di perusahaan itu. Jadi semada juga, adik? Nggak, nggak. Nggak pengen. Keluarga saya itu terutama adik itu kayak merasa dibayang-bayang gitu. Karena dulu saya di SMA 2 itu kayaknya terlalu menonjol ya, karena tinggi. Tapi waktu itu, Cak Surabaya sempat juara. Memang kelihatannya memang sejauh awal setengahnya di sosial ya, dan di budaya ya, sejarah. Sampai mengantarkan seperti ini. Sebetulnya gini, Cak Adrian. Apa yang melatar belakangi? Mungkin cerita masa lalu atau apa, yang sehingga melatar belakangi keputusan Mas Adrian menjadi seorang sejarawan? Ya, mungkin ini ya. Apa namanya? Saya menyalahkan Bapak saya gitu, Kak Bojir menyalahkan. Karena dulu saya lahir di Trungagung, sebelum saya pindah ke Sulawesi itu ya. Besar itu, Bapak saya itu juga memberi saya privilege untuk mengenal banyak hal. Jadi, saya dikenalkan dengan, misalnya waktu itu ya karena terbatas ya, fasilitas terbatas banyak hal itu ya, gitar, maksudnya musik gitu kan, diperkenalkan sama misalnya, apa namanya, ya olahraga gitu kan. Tapi ternyata yang paling nyantol itu ya, ketika saya lihat, saya lihat wayang kulit itu lho, saya itu benar-benar kayak punya obsesi gitu, sehingga katanya waktu kelas, umur 4 tahun itu, itu saya itu sudah cukup hafal 50 karakter wayang. Nah, itu kan saking-saking benar-benar terobsesi, dan memang waktu itu sempat nyantrik saya, karena pengen jadi dalang kan, nyantrik itu belajar wayang ke dalang gitu lho, tapi ternyata menurut saya berat sekali jadi dalang. Ya akhirnya karena gagal jadi dalang beneran, mungkin kepingnya jadi dalang yang lain. Tapi ya itu tadi ternyata, apa namanya, kesukaan saya itu kemudian ya, waktu itu juga dibawa ke candi-candi gitu. Bapak saya kan, dulu juga lagi sekolah di Surabaya gitu kan, tapi tinggal tulung agung. Zaman dulu juga ngambil, apa namanya, gaji pertama kali di Dinas Kesehatan Jawa Timur yang di Surabaya gitu kan, tapi dari tulung agung. Jadi sering orang pergi Surabaya tulung agung, di tengah-tengah perjalanan itu sering berhentinya itu terowelan Mojokerto gitu kan. Itu kan ada banyak candi-candi. Ya itu juga entah kenapa ada jatuh cinta lah. Kemudian, ya kemudian, itu mencari, karena salah satu hobinya baca gitu kan, mencari referensi bacaan-bacaan tentang candi, tentang wayang itu juga, apa namanya, waktu itu Surabaya termasuk surganya ya, karena banyak pasar loa ya, buku-buku loa gitu kan. Nah ternyata waktu itu saya pernah, apa namanya, menghabiskan buku-buku yang itu, waktu SD itu kan, itu ternyata buku pelajaran atau buku diktat saya waktu kuliah gitu kan. Nah jadi, apa namanya, memang kalau ditanya kenapa itu, ya mungkin awalnya sejak kecil itu ya, ya itulah saya dapat privilege itu untuk mengenal banyak hal, dan kebetulan saya jatuh cintanya sama yang itu. Oke. Menarik, Cak. Jadi, mungkin bentuk pendidikan yang orang tua terapkan kepada Cak Adrian ini, seperti apa yang Cak Adrian rasakan? Ya persis demokratis itu ya, ya persis kayak guru-guru, hampir mayoritas kayak guru-guru Semada ketika saya pulih sekolah di Semada gitu. Ada misalnya, ya itu apa, saya masih ingat sekali ya, misalnya apa, mungkin orang hari ini bilangnya demokratis gitu ya. Ya memang walaupun ada paksaan gitu ya, tapi ketika kita bisa menunjukkan bahwa kita punya argumen yang bagus, dan kita bertanggung jawab terhadap pilihan kita, kenapa enggak gitu ya, dan itu saya dibiasakan sejak kecil ya, terutama ya kayak, apa namanya, masuk SMA 2 itu kan juga, saya beruntung misalnya masuk kelas 10-7 waktu tubuh wali kelas saya, tubuh kurnia gitu kan, guru BK kan ya, tahu latar belakang, apa, psikologis teman-teman, anak-anak gitu kan, jadi, ya sama persis pendekatannya seperti orang tua saya, jadi, ya demokratis gitu ya, dan akhirnya benar-benar meletakkan, apa namanya, mengajarkan kita bagaimana bertanggung jawab, dan rata-rata saya pikir, saya ketemu guru-guru waktu itu, Pak Samsul, Pak Agus, Wisika, kemudian Bu Endang, Bahasa Inggris, Bu Tati, hampir semuanya, jauh sekali, misalnya, misalnya kalau saya ingat, waktu saya SMP, waktu saya SD, saya enggak punya privilege seperti itu, punya guru-guru yang bisa, sama seperti orang tua saya, yang mengajarkan supaya kita itu bisa menemukan jalan kita sendiri, tapi tetap bertanggung jawab. Nah, ini yang saya pikir penting ya, untuk teman-teman hari ini juga, dan penting diteruskan ya semua dua. Oke. Cak Adrian, ini sekarang kita pada sesi terakhir ini, sesinya adalah, apa yang Mas Adrian atau Cak Adrian ingin sampaikan, nilai-nilai yang harus dimiliki oleh alumni semada ke depan ini? Atau oleh guru-guru kita, nilai-nilai apa yang harus mereka perkuat? Monggo, Cak Adrian. Ya, nilai, saya pikir nilai semada paling hebat itu ya, bagaimana kita bisa memaksimalkan potensi kita, kalau kita bisa mengenali pasien kita, menjalani pasien kita dengan bertanggung jawab itu ya. Nah, istilahnya apalagi untuk tingkat SMA ya, anak SMA itu kan nggak bisa kita kerasi ya, menurut saya hari ini. Nah, kayak gini gitu kan. Dan bagaimana kemudian kita tetap, kalau Giajar Dewa Toro itu kan sudah waktunya kita tuturi handayani gitu loh, sudah bukan lagi ingarso sumtulodo lagi, maksudnya harus narik-narik terus, kamu harus begini, kamu mencontohkan begini gitu kan. Ya, contoh itu penting ya di depannya, tapi ya sudah lagi bagaimana mulai ingmat diomangung karso, kemudian tuturi handayani, ya tinggal megangi buntutnya gitu istilahnya. Dan ya kalau istilahnya saya juga percaya bahwa kalau kita nggak mengeksplorasi masalah-masalah kita SMA, terutama itu juga kita kehilangan banyak waktu gitu ya. Banyak waktu untuk nakal, banyak waktu untuk berprestasi, itu kan menurut saya ya, ketika ditanyain misalnya kamu kelihatannya banyak prestasi loh, saya bilang dari 10 prestasi, 9 itu isinya kegagalan gitu. Dan 9 itu isinya kenakalan gitu loh. Kelihatannya orang lihat prestasinya gitu. Menurut Cahitian waktu di SMA dulu nakal nggak? Ukuran saya sih, ya itu kata ibu saya itu, mending ngekos aja gitu. Daripada pulang rumah. Tapi ya syukur, maksudnya, saya pikir saya masih bisa dipegang buntut ya. Tapi istri sekarang semada juga? Orang tuanya. Orang tuanya. SMA-nya di Jakarta. Adiknya di SMA 2, jadi akhirnya jadi keluarga besar semada juga. Mertua apa? Mertua semada juga? Semada tapi tulung agung. Namanya semada juga tapi tulung agung. Oke. Tapi untuk mertuanya semada juga. Iya, semada. Siapa mas? Bapak ibu istri saya apa? Siapa? Bapak ibunya siapa? Pak Komang sama Bu Debi ya. Pak Komang itu angkatan, nggak apa? Lapan tiga. Bu Debi itu lapan empat ya kalau nggak salah. Oke. Terima kasih Mas Adrian Perkasa. Sudah sharing hari ini. Cukup inspiratif dan bermanfaat. Kita ketemu di acara Ngobrol Asik seputar alumni berikutnya.